Curi bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengklaim jika penanganan COVID-19 gelombang kedua di Indonesia lebih baik dari negara-negara lainnya. Sebab menurut Wiku, lonjakan pandemi di tanah air gelombang kedua hanya berlangsung selama 2 bulan. Menurut Wiku, beberapa negara mengalami lonjakan kasus dengan kurun waktu yang lama. Seperti di India, kenaikan kasus berlangsung selama 3 bulan. Kenaikan kasus di Jepang juga meningkat tajam dalam 1 bulan yang mencapai 26.121 kasus dalam sehari. Vietnam juga mengalami kenaikan kasus yang tajam dan turun 73 persen dalam waktu 2 bulan. Menurut Wiku, setiap negara memiliki tantangan pandemi yang berbeda. Namun secara garis besar, setiap negara mengalami persoalan serupa yakni lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta. Meski begitu, Indonesia butuh waktu lebih lama untuk mencapai 98 persen penurunan kasus yakni 3 bulan, dibandingkan dengan Jepang yang hanya butuh waktu 2 bulan.